Kita bersama-sama membacakan surat Yasin Mudah-mudahan kita Setelah membacakan surat Yasin Fikmah atau faedah dari surat Yasin ini Diberikan kita kesehatan Kekuatan Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita Setiap hari Amin Yang saya hormati Bapak Ibu Manajemen SMK Negeri Kebatan Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Staff Tenaga, Pendidikan, dan Pendidikan SMK Negeri Kebatan Alhamdulillah, ya Rabbin Alamin Puji syukur kepada Allah SWT Yang telah menemukan rahmat dan karyanya Kada kita semua Sehingga pada hari ini Kita dapat berkumpul Di ruang Feknopark Atau Majid Sementara Menjelang pembangunan Majid Sekarang Negeri Kebatan Insya Allah Kita semua yang berada di sini Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan dalam keadaan sehat Di samping kondisi Di dunia yang seperti sekarang ini Kemudian Tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Allah SWT Allah SWT Sehingga Muhammad Wa Alamu Muhammad Bapak Ibu Guru Sudah lama Acara seperti biasa Wirt Yasinan pada hari Jumat Kita hentikan Karena beberapa hal Dan Alhamdulillah pada hari ini Insya Allah akan kita laksanakan kembali Begitu seterusnya Jika tidak ada Pendala apapun Insya Allah Setiap Jumat Kita akan mengandalkan Acara Yasinan Dan juga Jika memang bisa Kita lakukan dengan acara Tau siap Yang akan sampaikan oleh Ustaz-Ustaz Namun untuk Acara hari ini Karena kondisi dan situasi Mungkin untuk hari ini Kita cuma Bisa Yasinan saja Kemudian Rangk utama Ataupun Bisa kita Suskursasi Untuk acara-acara berikut Kemudian Kami Pengurus Masjid Al-Kafi Mengucapkan ribuan Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Yang telah menyumbangkan Konsumsi Untuk pada pagi hari ini Mudah-mudahan Apa yang diberikan Dapat mendapatkan Balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan bisa menjadi Amal jari Baik Bapak Ibu Untuk acara hari ini Akan kita laksanakan Yasinan Yang akan dipimpin oleh Ustaz Fadrisson Dan kemudian akan ditutup Dengan doa Oleh Ustaz Astrofi Baik untuk menyingkat Waktu Sekian Dari saya Saya akan sampaikan kepada Pembaca Yasin Dan sesama-sama Kita mengikuti Mungkin Surat Yasin kita Waktu pindah Kita tidak tahu Dimana Jadi mohon Kepada Bapak Ibu Yang Mempunyai Android Untuk dapat Mendownload Dan usahakan Kita saat sekarang ini Sudah memiliki Aplikasi tersebut Demikian dari saya Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersama-sama Bersama-sama membacakan surat yasin Mudah-mudahan kita Setelah membacakan surat yasin Fikmah Atau faedah dari surat yasin ini Diberikan kita kesehatan Kekuatan Sehingga kita bisa Belaksanakan aktivitas kita Setiap hari Amin 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 Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 amin selamat menikmati ada satu pelajaran selamat menikmati 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 Amu'aqadrajaan Nabi Ibrahim A.S. Artinya Sisi keteladanan Yang ada di dalam Diri Nabi Ibrahim Itu harus Pada masa pandemi Seperti sekarang ini Harus kita hadirkan Atau semangat Semangat Keteladanan yang ada di dalam Nabi Ibrahim harus kita Ikuti harus kita teladan Banyaknya ujian itu apa saja Setidaknya yang pertama ketika Nabi Ibrahim dulu ketika masih muda Mendakwakan kalimat Tawfit Maka pada saat itu Ada sebuah tantangan Yang justru ujian pertama Ujian pertama Yang diterima oleh Nabi Ibrahim Adalah justru datang dari orang terdekatnya Yaitu dari ayahnya Azzah Ketika Nabi Ibrahim saat itu mendapatkan Kalimat Tawfit Justru malah ayahnya adalah Seorang penyembah berhala Sinkretis Justru malah ayahnya memproducer dari Pantung sesembahan tersebut Jadi yang pertama Yang kedua Ketika saat itu Kemudian akhirnya Ketika Nabi Ibrahim terus berdakwah Akhirnya dilaporkan kepada rezim yang berpuasa saat itu Yaitu Raja Namun Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim Diponis Melawan terhadap Raja yang berpuasa saat itu Sehingga akhirnya dipakar Di tengah barang api Yang begitu besar Yang Yang Membakar terhadap dirinya Sehingga Allah kemudian Menurut Allah kemudian Berfirman Allah kemudian Aku Allah berfirman Maka Dinginlah Wahai api Maka kemudian Jadilah Nabi Ibrahim Tidak terbakar oleh api tersebut Itu yang pertama Terus yang kedua Pada akhirnya adalah Nabi Ibrahim Kemudian beranjak Kepada masa yang memenikah Dan Nabi Ibrahim Menikah dengan Istri yang pertama Yaitu Sara Kalau Bapak ibu-ibu melihat Di dalam kisah Di dalam sejarah Atau buku-buku Cerita sejarah Itu dikisahkan Bahwa Sara itu adalah Sosok perempuan yang cerdas Sosok perempuan yang Sangat cantik Yang siapapun Laki-laki yang melihatnya Maka akan tertarik Dengan kecantikan Sara tersebut Sehingga kemudian Ketika Nabi Ibrahim Berdaal Kemudian akhirnya Terusir Menuju ke Mesir Dan di Mesir itu Sedang berkuasa Seorang raja Firaun yang Dia gemar juga Terhadap wanita-wanita Yang cantik Dan bahkan akan memaksa Bahkan terhadap Orang yang sudah Memiliki suami Orang yang sudah Memiliki suami Sehingga akhirnya Singkat cerita Si raja Bermuda ini Kemudian tertarik Dengan kecantikan Sara Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim Kemudian akhirnya Terusir kembali Jika mencukup Bukan tempat Yang sangat jauh Dari Mesir Saat itu Mesir yaitu Daerah Sam atau Palestina Bapak ibu-ibu Yang kami hormati Ujian Ternyata Belum cukup Yang dialami Dari Nabi Ibrahim Saat itu Kemudian Nabi Ibrahim Hidup bersama Dengan Sara Dan juga Seorang Khotimah Seorang Pembantu Atau Seorang muda Yang bernama Siti Hajar Sehingga Saat itu Kemudian Nabi Ibrahim Membinat Ke warna yang cukup lama Sehingga Sampai kecilan tua Belum juga Dikeroni Seorang anak Sehingga Nabi Ibrahim Kemudian Terus selalu berdoa Dengan berdoa Ruh biha benih minas Soleh Ya Allah Berikanlah kepada kami Keturunan yang Soleh Dan Soleh Atau Dan Soleh Maupun Soleh Sehingga kemudian Atas inisiatif Dari Siti Atas inisiatif Dari istri Sara Akhirnya Kemudian Nabi Ibrahim Menikahi Pembantunya Yaitu Siti Hajar Sehingga kemudian Akhirnya Kemudian Setelah Menikah dengan Siti Hajar Menikahi Siti Hajar Kemudian Muncullah Keturunan Apa yang memberikan Mengkaruniakan kepada Keluarga Nabi Ibrahim Yaitu Keturunan Yang kemudian Keturunan ini Diberi nama Adalah Ismail Saat itu Muncul ujian yang berikutnya Yaitu Yaitu Ternyata Muncul Rasa Kecemburuan Yang begitu sangat Dalam Yang dialim oleh Sara Sehingga kemudian Sara Meminta kepada Nabi Ibrahim Untuk menjauhkan Ke tempat Yang sangat jauh Dari Pastina Saat itu Yaitu Ke sebuah tempat Yang sangat Gersang Dan Tanus Yang kemudian Tempat itu Elah akan Diberi nama Dengan Pekahal Muka Sehingga Akhirnya Nabi Ibrahim Mengantar Ismail Yang masih Bayi Bersama Siti Hajar Ibunya Kesalah Kempat tersebut Yang akhirnya Kita ketahui Ketika Ismail Beranjak Remaja Sedang Masa Sudah mulai Bisa membantu Terhadap Pekerjaan Orang tuanya Allah Memerintahkan Melalui Sebuah Mimpi Untuk Menyembeli Terhadap Ismail Apakah Allah Dengan Perintah tersebut Diperintahkan Nabi Ibrahim Berintahkan Untuk Membunuh Ternyata Tidak Itulah Barangkali Sekuluh Min Kisah Yang diatakan Nabi Ibrahim Sehingga Atas Kemudian Nabi Ibrahim Disebut Sebagai Bapaknya Para Nabi Bapak Bapak Ibrahim Yang kami Hormati Inilah Esensi Dari Hikmah Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Kisah Tersebut Intinya Adalah Bahwa Ammar Senantiasa Akan Menguji Terhadap Nambanya Dalam rangka Untuk Mengukur Dalam rangka Untuk Menguji Keiman Dari Nambanya Tersebut Di dalam Surat Al-Imran Al-Baqarah Ayat 155 156 Bisa Dilihat Di sana Bahwa Ternyata Allah itu Memang Akan Menguji Allah Sengaja Pasti Akan Menguji Terhadap Ambanya Inilah Berekali Saat ini Yang kita Rasakan Bersama Ujian Ujian Yang kita Hadapi Pada Saat ini Mudah Mudah Kita Semuanya Senantiasa Pertakwa Senantiasa Istiqamah Di dalam Ketakuan Bepada Allah Subhanahu Bertahal Mari Bawa Bawa ideloo Kita Akhir Dengan membaca Tuhan Al-Baqarah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah